Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Bang Mimin di channel musik of yal story crew 02 dan jangan lupa subscribe juga channel baru saya Bang Mimin channel ya Hai kali ini saya akan membawakan novel the story of yacen mohon maaf kemarin ada salah penulisan di judul karena mungkin ngantuk ya tapi sudah saya perbaiki terima kasih yang sudah mengingatkan saya Terima kasih juga yang sudah mensubscribe dan mensupport saya kali ini saya akan membawakan 14 bab the story of yacen ya dimana yang terakhir itu membahas soal pengawal vacation ya sekarang apa sudah ditemukan atau belum tidak ada yang tahu langsung saja tanpa panjang kali lebar tapi sebelum itu jangan lupa di subscribe ya bab 3960 kelly West tidak menyangka vacation begitu mudah sehingga dia juga terkesan oleh Ancengki Hai terlebih lagi di dilihat dari penampilannya dia tampak set tampaknya sangat mengagumi Ancengki ini membuatnya merasa lega dan dia tidak bisa menahan diri untuk mengelah nafas sangat bagus begitu banyak orang masih mengingatnya setelah bertahun-tahun Hai vacation mengangguk dan buru-buru bertanya Kelly Bagaimana kamu bertemu Ancengki Eli West berkata dengan tatapan nostalgia ketika saya pertama kali memasuki lingkaran desain kemajuan yang tidak mulus meskipun saya mengerjakan desain rumah pribadi kelas atas pengguna kelas atas sangatlah meremehkan saya sebagai desainer pemula dan dalam masyarakat Amerika pada masa itu wanita didiskriminasi didiskriminasi dalam banyak pekerjaan dan industri bahkan desain tentu saja tidak terkecuali berbicara tentang ini dia mengelah nafas dan berkata dengan penuh syukur saya hemat saya hemat dan menggunakan 5.000 dollar untuk membuka pameran desain tunggal pertama saya di Brooklyn di New York tetapi pameran desain itu hampir tidak ada yang peduli kadang-kadang ada penonton yang datang biasanya menggelengkan kepala dan berjalan keluar seperti Ancengki yang kebetulan lewat pada waktu itu kalau begitu bagaimana vacation bertanya dengan tidak sabar lalu dia memberimu kesempatan bukan keliwas tersenyum tulus dan melanjutkan saya pikir dia memberi saya dunia yang sama sekali baru setelah itu dia tidak hanya memberi saya ke sebuah rumah besar di Manhattan seluruh desain casing bahkan membawa saya langsung ke masyarakat kelas atas di Manhattan dan merekomendasikan saya kepada semua orang dan di sekitarnya sejak itu saya menjadi sangat hot dan viral ketika desain keseluruhan casing pertama belum selesai saya telah menjadi desainer rumah pribadi yang papan atas di man-tan di man-hantan ya vacation tidak bisa menahan desainnya sungguh menakjubkan dapat berbagi sumber daya terhat teratas dengan orang asing tanpa pamerih tidak heran ada begitu banyak perusahaan dilem di lembah silikon yang semakin kuat dibawa investasi orang yang bisa membawa kursi sedan seolah orang lain seringkali dapat mencapai kesuksesan yang terbesar keliwas mengatakan dalam persetujuan yang tak tertandingi dia memang orang yang sangat tidak mementingkan diri sendiri terutama untuk pendatang baru dia selalu sangat membantu jika dia berpikir ada memang orang yang cakep dan berbakat maka dia tidak akan pernah duduk dan menonton kemampuan Anda dan bahkan telah terkubur dan dikecewakan seocoran di samping sudah terpesona olehnya dan ceritanya meskipun dia tidak memiliki banyak pengalaman sosial dia belum pernah bertemu seorang seperti Ancengki menurutnya wanita yang belum pernah dia lihat sebelumnya atau bahkan belum baru pertama kali mendengarnya tanpa memancarkan persona keperibadian yang tak terbatas tetapi ketika keliwas mengatakan bahwa Ancengki telah meninggal selama 20 tahun dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya maaf permisi nona nonaan mengapa dia meninggal begitu cepat saya tidak tahu keliwas menggelengkan kepalanya dan menjawab dan berkata saya hanya tahu bahwa keluarganya mengaku telah meninggal dalam kecelakaan pada saat itu penyebabnya spesifikasinya tidak diketahui oleh keluarganya VKC berkata dengan sangat serius pada saat ini kematian Ancengki saya pernah mendengar kakek saya membicarakan tampaknya alasan yang dibaliknya sangatlah rumit sangat rumit bahkan dia sangatlah tertutup saya sebenarnya bertanya kepadanya beberapa kali dan dia memberinya peringatan yang sangat serius saya tidak ingin mencarinya bahkan tidak mengatakan bahwa Ancengki dapat berada di peringkat tiga teratas di antara keluarga atau dunia tetapi dalam menghadapi masalah ini saya saya belum tidak membuat perjuangan apapun keliwes tersenyum tak berdaya dan berkata Mari kita berhenti membicarakan topik-topik berat seperti itu bukankah nyonya show masih membawa kita berkeliling ke jingling bukan ya bener VKC juga dengan cepat mengubah topik pembicaraan dan berkata kepada syocuran nyonya nyonya show kami akan mengikutimu untuk jangka waktu ini syocuran dapat cepat berkata aku sudah merencanakan semuanya atau haruskah aku pergi sekarang ayo kita pergi bagus ayo syocuran membawa VKC dan keliwes berkeliling ke jingling sepanjang hari tetapi kakinya tergores dan dia masih penuh energi bukankah hanya karena keliwes adalah idolanya tetapi juga karena perjalanan ini dia telah mendengar banyak pengalaman legendaris tentang Ancengki setelah banyak mendengarnya syocuran bahkan merasa jika dia mendengarkan lagi dia takut akan mengubah idola kehidupannya dari keliwes menjadi Ancengki yang telah mati selama dua puluh tahunan 20 tahunan yang lalu tapi dia tidak tahu bahwa wanita legendaris ini sebenarnya adalah ibu suaminya ketika dia sampai di rumah syocuran sudah lelah dan sakit begitu dia duduk di sofa melihat dia melepas kaos kakinya Yacen benar-benar menggosok beberapa gelembung di kakinya dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan sedih istriku apa yang kamu lakukan sepanjang hari tadi mengapa kamu memakai begitu banyak gelembung securan tersenyum malu dan berkata aku bodoh hari ini aku lupa memakai sepatu kets aku membawanya untuk mengunjungi beberapa antra antraksi dan berjalan lebih dari 20.000 langkah saat dia berkata dia menyeringnya tidak apa-apa pasti akan lebih baik jika aku berganti sepatu besok ya Yacen berseru dan bertanya kakiku semua seperti ini mengapa kamu tidak pergi berbelanja besok syocuran menganggut dan berkata dengan serius tentu saja aku pergi suami kamu tidak tahu kamu benar-benar dapat belajar banyak dengan nyonya zan dan nyonya wes saya merasa bahwa saya dan mereka tidak berbeda di dunia yang sama mereka saya bahkan belum pernah mendengar banyak hal tentang mereka Yacen bertanya tanpa daya istriku ini adalah era informasi sekarang semuanya menyebar sangatlah cepat bahkan jika kamu belum makan daging babi apakah kamu tidak melihat babi berlari jocuran berkata dengan serius suami mereka berbicara banyak tentang masyarakat kelas atas Amerika saya belum pernah mendengarnya dulu saya berpikir bahwa orang terkaya di Amerika adalah Bill Gates orang yang 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 tahu bahwa mereka benar-benar kaya tidak menunjukkan taringnya naik sama sekali aset Bill Gates ada di Amerika sekitar saat di Amerika Serikat sekitar bahkan mungkin tidak masuk sepuluh besar Yacen tersenyum dan berkata bukan ini normal bukan jangan berbicara tentang orang kaya bahkan Xiao Changkan dan Xiao Kin Hongyan tidak berani membiarkan wanita tua Xiao tahu berapa banyak uang disaku mereka tetapi siapapun yang memilikinya kemampuan untuk menyembunyikan kekayaan saya pasti telah melakukannya yang terbaik untuk menutupi kekayaan mereka adapun orang-orang di peringkat form base alasan untuk terutama mengapa mereka ada dalam mendaftar adalah karena kebanyakan dari mereka adalah bos dari perusahaan yang terdaftar atau bahkan banyak yang terdaftar ini seocuran menjulukan lidahnya dan berkata mungkin saya belum pernah memperhatikan ini sebelumnya jadi pengetahuan saya masih menempel di berita dan surat kabar 10 tahun yang lalu setelah mendengarnya saya menyadari bahwa dunia tampaknya jauh lebih rumit dari yang saya kira Yacen tersenyum sedikit dan berkata setuju kerumitan dunia ini mungkin melebihi imajinasi kebanyakan orang tapi orang yang bisa seperti kita mengetahui terlalu banyak tidak ada artinya yang benar-benar perlu kita lakukan adalah jika anda mengatur hidup anda sendiri ya paling-paling semuanya akan dipermalukan sebagai percakapan di luar jam kerja itu hampir cukup untuk menghilangkan kebosanan dengan mengobrol setelah berbicara Yacen berkata lagi istri duduklah sebentar aku akan membawakanmu baskom berisi air hangat untuk kakimu yang akan membantu menghilangkan rasa lelah dan lepuh itulah yang saya katakan tetapi Yacen juga tahu bahwa meredam kakinya tidak lebih dari mengobati gejalanya dan bukan akar masalahnya jadi dia berencana untuk menggunakan sedikit energi spiritualnya untuk membantunya menyelesaikan sepenuhnya atas nama meredam kaki atau lepuhan kakinya seocoran seocoran tersenyum dan berkata terima kasih suami kakiku benar-benar tidak berguna aku hanya bisa merebutkan suamiku untuk meminta bantuan Yacen tersenyum dan berkata apa ini apa yang kamu katakan kamu mengganggu saya dan merebutkan saya setelah berbicara Yacen pergi ke kamar mandi dan membawakan seocoran baskom bersih air hangat meredam kaki sedikit energi spiritual ke yang dimasukkan oleh Yacen ke dalam air dan meletakkan baskom di bawah kakinya ketika dia kembali dan berkata kepada seocoran istri ayo masukkan kakimu dan rendam sebentar seocoran mengganggu dan berkata dengan malu-malu ih terima kasih suamiku Yacen tersenyum mengganggu kapan-kapan kamu begitu kenapa kamu begitu sopan dengan suamimu ini dengan itu Yacen berkata dengan sedih kamu jangan terlalu peduli tentang Kelly West apalagi cerita yang mereka ceritakan yang tidak ada hubungannya dengan kita kita hanya orang biasa ini hanyalah masalah memiliki kehidupan yang lebih baik anda untuk anda sendiri seocoran mengganggu dengan sangat serius dan berkata sebenarnya saya selalu memperingati diri saya seperti ini dengarkan saja komentar semacam ini jangan terlalu dalam apalagi mengganti terlalu banyak berbicara tentang ini seocoran berkata dengan ekspresi yang sangat serius namun hari ini saya mendengar mereka berbicara tentang seorang wanita kuat yang belum pernah mendengarnya sebelumnya tetapi sangatlah kuat setelah mendengarnya perbuatannya saya benar-benar dalam terkejut dalam sekejap aku merasa seperti pria kecil tanpa ambisi seperti itu dibandingkan orang yang begitu bersinar itulah saya terlalu kecil untuk mereka Yacen tersenyum dan bertanya wanita kuat apa yang begitu kuat sehingga membuat istriku mulai meragukan dirinya sendiri siapa mereka seocoran berkata dengan sungguh-sungguh wanita kuat ini bernama Anchenki dia adalah orang Cina Amerika pernahkah anda mendengar cerita soal orang itu suamiku ketika Yacen mendengar nama ibunya yang benar-benar mengatakan yang dari mulut istrinya seocoran seluruh tubuhnya tampaknya telah dicor dengan teknik fiksasi berdiri diam di tempat pada saat ini kesadaran Yacen juga tampaknya telah kehilangan kontak dengan tubuhnya dan gelombang badai di hatinya juga kehilangan kendali atas emosinya dia segera bertanya apa yang mereka katakan padamu melihat kegembiraan Yacen seocoran bertanya dengan heran suamiku apa yang kamu lakukan dengan sangat bersemangat pernahkah kamu mendengar tentang Anchenki pertanyaan seocoran menyebabkan Yacen tiba-tiba berada di tenggorokannya dan bingung di masa lalu seocoran juga bertanya kepada Yacen beberapa kali tentang situasi orangtuanya Yacen tidak tahan untuk berbohong tentang kematian orangtuanya jadi dia memberitahu seocoran dengan jujur bahwa orangtuanya meninggal dalam kecelakaan dia baru berusia 8 tahun namun meskipun Yacen tidak tahan untuk berbohong tentang masalah ini dia memiliki keberatan misalnya dia tidak pernah memberitahu seocoran nama orangtua dan kehidupan mereka yang asli oleh karena itu seocoran selalu merasa bahwa Yacen mungkin telah kehilangan orangtuanya lebih awal jadi dia telah melupakan banyak kenangan dan informasi tentang orangtua Yacen apalagi seocoran bukan vekesin dan dia tidak memiliki otak vekesin atau kekuatan vekesin jadi setelah mendengarkan masa lalu orangtua Yacen dia tak pernah ragu karena itu seocoran tidak pernah menanyakan detail lebih lanjut tentang orangtua Yacen namun reaksi Yacen terhadap ketika kata Ancengki benar-benar mengejutkan seocoran dia menyadari di dalam hatinya jika Yacen belum pernah mendengar tentang Ancengki dia tidak akan pernah memiliki reaksi yang begitu gelisah tapi di ini hampir tidak ada informasi atas nama seseorang di internet saya baru pertama kali mendengarnya hari ini bagaimana Yacen mengetahui lebih awal Yacen akhirnya menyadari saat ini bahwa apa yang baru saja dia tunjukkan salah jadi dia menjelaskan kepada seocoran ketika saya pergi ke Yanjing untuk menunjukkan Feng Shui Menyonyaigu sebelumnya saya mendengar orangtua Nyonyagu menyebutkan orang ini sepertinya mereka mengenal Ancengki dia memiliki hubungan yang baik jadi saya mendengar anda saya sedikit terkejut menyebutkannya juga seocoran juga merasa bahwa pertanyaan Yacen masuk akal juga jadi dia bahkan tidak memikirkan kecurigaan di benaknya jadi dia menganggu dan berkata jadi begini Yacen bertanya lagi istri apa yang mereka berdua bicarakan denganmu tentang nonaan saya juga ingin tahu tentang urusannya bisakah anda memberitahu saya sesuatu juga seocoran berfikir si jenak dan berkata mereka bercerita banyak tentang Ancengki idola saya Kelly West bahkan didorong oleh oleh saat itu dengan mengatakan itu seocoran menceritakan apa yang dia dengar hari ini tentang Ancengki melalui Kelly West Yacen tahu bahwa sebelum ibunya mengenal ayahnya Ye Chang Ying dia sudah mengenal Kelly West dia bahkan tahu hari ini bahwa vila tempat dia tinggal di Yanjing saat masih kecil ternyata adalah ruangan pernikahan yang dirancang oleh Kelly West di Cina untuk ibunya sayang sekali rumah itu sudah tidak ada lagi dia itu dibangun kembali oleh keluarga Ye dan jejak tahun ini telah sepenuhnya dihapus memikirkan hal ini Ye Chang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengalah nafas dengan emosi dan bahkan menyesalinya menyesali bahkan dia telah menyerah menyerahkan rumah tua tempat orang tuanya tinggal di Jiling ke Keduh Hiking di Pilelangan pada saat ini Seo Curen berkata dengan sedih hanya saja saya tidak menanyakan bahwa wanita kuat yang luar biasa seperti itu akan mati muda maut ada juga yang terlihat aneh bukan ketika Ye Chang mendengar ini dia merasa seperti dibukul oleh palu yang berat dan dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya ada apa mereka berdua apakah kamu tahu rahasianya yang menyebabkan mereka meninggal Seo Curen menggelengkan kepalanya dan berkata Nyonya West tidak tahu apa-apa dia bilang dia hanya tahu bahwa An Cheng Ki meninggal di Tiongkok dan keluarga ibunya mengaku telah meninggal dalam kecelakaan tetapi Nyonya Zen mengatakan bahwa kakeknya sepertinya khawatir tentang ini dia merahasiakan bahkan mengatakan bahwa rahasia dibalik kejadian itu bahkan keluarga An Cheng Ki tidak berani mengejarnya Ye Chang berkejut Ye Chang terkejut dan bertanya dengan cepat bukankah itu Nonazhan memberi petunjuk yang lebih spesifik tidak tidak memberikan Seo Curen menggelengkan kepalanya dan berkata aku mendengar apa yang dia katakan Nonazhan kakeknya tidak ingin dia bertanya terlalu banyak aku merasa kakeknya tahu sesuatu dan takut melibatkannya jadi dia tidak mau jangan terlalu banyak bertanya padanya tentang An Cheng Ki Ye Chang sedikit bersemangat di dalam batinya selama bertahun-tahun dia selalu ingin tahu alasan sebenarnya dari kematian orangtuanya tetapi dia belum menemukan petunjuk sedikitpun awalnya dia berfikir bahwa kematian orangtuanya pasti disebabkan oleh keluarga Su tetapi ketika dia berhubungan dengan keluarga Su dia secara bertahap membatalkan ide ini karena keluarga Su tidak bisa menjadi lawan dari orangtuanya kemudian dia curiga bahwa ini terkait dengan keluarga Rod Sil tetapi dia masih belum menemukan petunjuk yang berharga karena itu yang dikatakan Seocuran hari ini memberi Ye Chang harapan besar dan petunjuk dia merasa bahwa jika dia menemukan cara untuk membaca ke Fe Kessin berbicara tentang An Cheng Ki maka masalah ini memungkinkan benar-benar memiliki kesempatan untuk terungkap memikirkan hal ini dia segera membuat keputusan di dalam hatinya setelah Fe Jansong datang ke Jinling dia akan memaksanya untuk berbicara tidak peduli metode apa yang digunakan bahkan jika anda mengambil pengetahuan spiritualnya dan memberinya petunjuk psikologis anda harus membiarkan dia berbicara semua cerita dalam yang dia tahu atau hipnotis pada saat yang sama hati dan harapan Ye Chang untuk pelelangan pil perwajaan telah melampui segalanya saat ini adapun Fe Kessin jika anda ingin bermain kurva atau bermain sandiwara untuk menyelamatkan negara biarkan dia bermain Ye Chang sekarang tidak peduli apa yang ingin dia lakukan satu-satunya hal yang peduli adalah membiarkan kakeknya Fe Jansong bergegas datang ke Jinling beberapa hari kemudian setelah beberapa hari beberapa hari berkenalan Seo Curan dan Ve Kessin dan Kelly West menjadi lebih akrab satu sama lain dan bahkan mulai memelihara persahabatan sejati Ve Kessin bisa menyembunyikan identitas aslinya dan menggunakan Seo Curan untuk menolaknya dan bahkan berpikir bahwa setelah pelelangan selesai dan kakek mendapatkan pil permajaan ia akan mengaku pada Seo Curan sesegera mungkin untuk mengungkap identitas aslinya tentu saja dia tahu betul di dalam matinya bahwa bahkan jika dia bertobat dan tidak bisa menjual Ye Chen jika dia jika tidak itu akan benar-benar menyinggung Ye Chen sampai mati pada saat yang sama hari-hari lelang pil tersebut setelah secara bertahap semakin dekat istana Buckingham akhirnya mencapai waktu di mana semua penyewa harus check out pukul 12 hari ini semua tamu harus check out selanjutnya istana Buckingham akan ditutup secara resmi untuk manajemen dan tidak lagi melayani tamu selama waktu ini istana Buckingham akan melakukan segala upaya untuk mempersiapkan hal-hal yang relevan dan dari lelangan pil tersebut dan pada saat ini Chen JK menjadi semakin gugup karena orang kaya yang datang untuk berpartisipasi dalam pelelangan kali ini mungkin bernilai lebih dari beberapa triliun dolar ketika mereka tinggal di istana Buckingham mereka juga akan berpartisipasi dalam pelelangan di istana Buckingham oleh karena itu tekanan keamanan bagi orang tersebut menanggung jawab istana Buckingham lebih berat dari Tarzan karena jika gerombolan orang kaya datang dan pergi dengan sikap rendah hati istana Buckingham secara alami akan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Ye Chen tetapi jika salah satu dari orang kaya ini mengalami insiden di istana Buckingham tersebut itu akan mempengaruhi reputasi seluruh keluarga Ye untungnya Wang Paujan mengirim sejumlah master Wang Long dari luar negeri dan dipimpin oleh Chen Zhonglai secara pribadi yang bertanggung jawab atas pekerjaan keamanan seluruh lelang tersebut yang membuat Chen JK menggelar nafas legah dan merasa ada terbantu setelah pekerjaan keamanan pada dasarnya tenang Chen JK mulai secara insentif memahami persiapan layanan tersebut semua kamar hotel dibersihkan dan dibersihkan secara menyeluruh kasur, karpet, dan tempat tidur semuanya diganti dengan yang baru furnitur yang peralatan bermasalah tidak diperbaiki namun langsung diganti semuanya untuk membuat lelang ini sempurna karena lokasi spesifik dari pelelangan pil tersebut diungkap ke dunia luar ketika orang-orang kaya ini tiba di Jinling satu demi satu pada hari pelaporan mereka perlu mengirim armada istana Buckingham untuk menjemput mereka dari bandara satu persatu ke hotel dan karena banyaknya orang yang datang Chen JK meminta petunjuk kepada Ye Chen Master saya berencana untuk menggambar empat puluh memesan empat puluh Roll Royce Pitten dari seluruh negeri saat itu kami akan membentuk lima tim pramu tamu dalam kelompok delapan lima tim pramu tamu ini akan bertanggung jawab atas transportasi semua tamu yang berpartisipasi dalam perilangan mungkinkah mereka untuk berpergian ke ke dan berpergian keluar dan dari hotel dan ke bandara mereka benar-benar mewah dan elegan bagaimana menurut anda Ye Chen mengganggu dan berkata dengan lemah pasti ada tim tim lima harus bisa bolak-balik bukan berbicara tentang ini Ye Chen berbalik dan berkata tapi Roll Royce Pitten tidak perlu jadi mari kita ganti dengan yang lain dan Ye Chen buru-buru bertanya Tuan apa yang anda sarankan Ye Chen berkata dengan tenang kali ini sebagian besar orang yang datang adalah teman asing sebagian tuan rumah kita harus menggunakan produk dalam negeri yang kita banggakan jadi mari kita semua menggunakan berderah merah great sedan Hoki ini tentu tidak sebagus Roll Royce tapi di mata Ye Chen Hoki adalah mereka merek mobil yang paling representif di Cina bukan salah satunya karena itu karena itu ini juga merupakan pilihan terbaik dalam pikirannya dan ZK mematuhi kata-kata Ye Chen jadi dia segera membuka mulutnya dan berkata Tuan yang baik saya akan mengordinasikan sumber daya yang memastikan bahwa semua kendaraan sudah siap dalam 2 hari Ye Chen menganggut dan berkata jangan lupa menyebutkan harganya selama lelang pil tersebut harga kamar di istana bagian harus setidaknya 100 kali lipat dan jangan berikan diskon sebesar pun oke siap Chen ZK berkata sambil tersenyum Tuan jangan khawatir saya telah mengatur ini kali ini harga daftar kamar hotel tidak hanya meningkatkan lebih dari 100 kali lipat tetapi juga biaya layanan tambahan 20% biaya keamanan dan 20% biaya organisasi secara acara bagaimanapun adalah nama pintar yang dibuat khusus untuk penipu mereka Ye Chen mendengar ini dan berkata kita sambil tersenyum ngomong-ngomong kami menagih mereka masing-masing 1 juta yuan untuk transportasi lagi pula kami juga perlu mengeluarkan uang untuk membangun armada Chen ZK tahu bahwa mobil hoki yang diproduksi secara masal sebenarnya tidak mahal dan yang terbaik hanya 5 hingga 600 ribu dan armada 8 mobil hanya berharga 4 hingga 5 juta untuk armada 4 atau 5 juta penjemputan yang pengantaran di bandara akan menelan biaya 1 juta dalam biaya transportasi ini mungkin bisnis yang paling menguntungkan di dunia kali ini namun ini dia juga sangatlah jelas dalam hatinya bahwa 200 orang yang datang untuk berpartisipasi dalam pelelangan pil tersebut tidak akan berdiri dengan sedikit biaya tambahan sama sekali karena yang terutama adalah pelelangan pil tersebut bahkan jika sebagian besar dari orang-orang ini tahu bahwa kemungkinan besar mereka tidak akan dapat mengambil gambar dari pil permajaan tersebut mereka masih berharap bahwa mereka dapat datang ke tempat kejadian untuk melihat dan melihat untuk alasan ini menghabiskan beberapa juta adalah bukan masalah besar bagi mereka masalah besar itu benar saat keluar untuk berpergian setelah menjelaskan ini Ye Chen berdiri dan berkata kepada Chen Zekai Tuan Tuan Zen sisanya terserah anda pada hari pelelangan anda harus melakukan pemeriksaan keamanan yang ketat pada setiap orang yang memasuki tempat tersebut bawa kamera dan alat perekam apapun ke tempat kejadian Chen Zekai buru-buru berkata Tuan jangan khawatir saya sudah membuat pengaturan saya akan menempatkan 4 set perangkat inspeksi keamanan di lokasi dan membuka 2 saluran inspeksi keamanan setiap saluran akan menjalani 2 inspeksi keamanan yang pasti lebih ketat daripada inspeksi keamanan udara banyak diantara mereka yang datang ke pelelangan tidak peduli siapa itu bahkan tidak ingin membawa alroji tersebut Ye Chen menganggupkan kekilatan cahaya di benaknya dan dia berkata jika anda menginginkan saya lebih baik meminta mereka untuk menginformasi tubuh mereka dan memberi mereka pesanan seragam pakaian terlebih dahulu dan kemudian memberi nomor pada pakaian ini mulai dari 1 dan lanjut ke sampai 200 pakaian ini semuanya dirancang sesuai dengan pakaian olahraga mereka memakai desit di tubuh bagian atas dan celana olahraga di bawahnya pakaian itu tidak mengandung bagian logam pada hari lelang mereka harus mengganti pakaian seragam yang disediakan dan lulus deteksi logam prinsipnya adalah tidak ada yang diperboleh membawa perangkat yang mengandung logam jika ada perangkat medis itu harus dikonfirmasi secara ketat dan tidak ada yang akan diberi kesempatan untuk mengeber lubang atau merekam secara ilegal Chen Zekai segera setuju dan berkata Tuan saya akan mengatur agar mereka dapat menyesuaikan pakaian mereka sesegera mungkin sambil berbicara dia berkata lagi ini mudah dan tidak membutuhkan banyak biaya Juzhou provinsi tetangga kita pada dasarnya adalah salah satu basis produksi pakaian terbesar di negara ini Chen tersenyum dan berkata oke anda akan mengatur masalah ini dan karena kami telah memberi mereka pakaian seragam maka tentu saja kami harus mebebankan biaya pakaian tambahan seperti seragam sekolah dikenakan biaya untuk seragam sekolah Chen Zekai buru-buru bertanya Tuan saya memperkirakan biaya pakaian ini tidak akan lebih 200 yuan menurut anda berapa biaya pakaian harus dikenakan Chen berpikir sejenak dan berkata dengan santai jika anda seperti ini anda pergi mencari desainer grafis dan memintanya untuk mendesain logo logo dirancang sebagai pil emas ditambah 3 pil permajaan karakter besar dan pakaian dari pil permajaan dikemas menjadi sebuah merek dikatakan sebagai barang mewah baru terbatas pada 200 set di seluruh dunia dan setiap set dihargai 1,5 juta yuan dan Zekai hampir menyemburkan seteguh darah tua Hah total 200 orang 200 set terbatas dan saya tidak tahu batas seperti apa ini selain itu harga ini benar-benar gila dan dan tubuh saya ke gemetar Yechen berkata dengan serius pada saat ini lihatlah Tuan biasanya kelompok orang ini mengenakan Levis dan membawa Hermes mereka merasa bahwa mereka tidak cukup baik sepotong pakaian yang dicetak dengan logo LV bisa puluhan ribu dolar tas Hermes bahkan lebih mahal karena semua orang sangatlah menyukai tas tersebut gaun gaun permajaan saya adalah barang mewah terbaik satu set pakaian olahraga harga 1,5 juta yuan bisakah Hermes membandingkannya mungkin lebih murah dari Hermes dan Zekai langsung merasa malu dia tahu bahwa Tuan mudanya terkadang memiliki hati yang gila tetapi dia tidak berharap itu menjadi begitu gila jika ini menyebar orang lain akan mengatakan bahwa wajah istana Baginda hilang atau tercemar namun dia juga tahu gaya perilaku Yechen meskipun dia sangat terkejut dia masih berkata dengan sangat siap siap Tuan saya yakin akan melakukan yang terbaik untuk pelilangan pil tersebut Yechen mengangguk puas dan berkata di masa depan biaya ini akan dikumpulkan di lelangan filter setiap tahun uang untuk menjual pakaian setiap tahun akan disumbangkan ke sekolah-sekolah di daerah miskin untuk anak-anak di sana untuk membuat musim dingin dan musim panas baju gratis Anda bisa membuat set seragam sekolah sebanyak mungkin untuk biaya transportasi tahunan semuanya biaya disumbangkan ke sekolah di daerah pegunungan dan dilengkapi dengan bus sekolah dan sopir setelah berbicara Yechen berkata lagi Anda harus mengawasi aliran spesifik dari dua dolar untuk seragam sekolah dan harus kita lakukan adalah mendapatkan barang dari pabrik dengan harga terendah dan kemudian mengirim mereka langsung ke siswa hal yang sama berlaku untuk bus sekolah pertama selidiki perkiraan kebutuhan sekolah pegunungan dan kemudian beli kendaraan yang berada sesuai dengan kebutuhan yang berbeda pada saat itu sebuah perusahaan pengelola akan dididikan semua gaji pengemudi lima asuransi dan satu perumahan akan dibayar dari perusahaan tersebut biaya penggunaan normal juga dibayar oleh perusahaan ini tetapi diperlukan bahwa keuangan harus melakukan pekerjaan audit yang baik dan tidak ada yang diizinkan untuk campur tangan di dalamnya chen jk jk 1 jan jk tidak menyangka jk Pinggangnya dan berkata Oke, saya akan pergi sekarang Ketika pembeli ini mulai berdatangan Satu demi satu, Anda membantu saya Memperhatikan Fei Jiansong Jika dia tiba Pertama kali perhatikan dan beritahu saya Siap Tuan Ketika Ye Chen meninggalkan kantor Chen JK Ve Kessin dan rombongannya hendak check out Dan pergi dan pindah ke Hojin Ling Internasional Hotel Asistennya Chen Ying Chan memastikan bahwa Dia tidak ada barang yang hilang di ruangan tersebut Dan berkata kepada Ve Kessin Nona Jing Ling Internasional Hotel telah diatur Dan itu juga merupakan kamar presidensial Kita bisa masuk kapan saja Ve Kessin sedikit menganggu dan bertanya kepadanya Ngomong-ngomong San San Tidak tolong konfirmasikan dengan sekretaris kakek Tentang waktu kedatangan ke Cina Chen Ying San menganggu dan berkata Saya telah menginformasikan dengan sekretaris saya Pelilangan akan dimulai 5 hari kemudian Tuhan akan terbang pada hari ketiga dan tiba pada hari keempat Ve Kessin berkata dengan sungguh-sungguh Berbicara dengan sekretaris kakek dan biarkan dia mengatur agar kakek datang satu hari lebih awal Chen Ying San buru-buru berkata Nona jadwal master semua dibuat oleh sekretaris Chen Jika rencananya diubah sementara sekretaris Chen tidak akan menyetujui pertimbangan keselamatan master Ve Kessin langsung berkata Katakan padanya ini yang saya maksud Saya membuat pengaturan seperti ini dan secara alami maksud akal bagi saya Yen Ying San berkata dengan hati-hati Nona ambillah kebebasan untuk bertanya Apa rencanamu? Apakah kamu membutuhkan bantuanku? Ve Kessin menghela nafas dan berkata Aku ingin membawa kakekku dan makan bersama Ye Chen Ketika Chen Ying San mendengar kata-kata Ve Kessin Dia segera berkata dengan gugup Nona jika anda membawa Tuhan untuk makan malam dengan Ye Chen Tidakkah anda akan mengungkap identitas asli anda? Bukan itu masalahnya Ve Kessin berkata Saya berencana untuk mengundang curan terlebih dahulu Dan kemudian membiarkan curan membantu mengundang Ye Chen Lalu saya akan membawa kakek saya langsung dan memperkenalkan mereka ke meja makan Chen Ying San tidak bisa menahan diri untuk bertanya Lalu bagaimana anda memperkenalkan hubungan anda dengan Tuhan kepada Ye Chen? Ve Kessin berkata Ini sederhana Katakan saja kakek adalah kakekku Dari jauh Bagaimanapun keluarga Shen dan keluarga Ve Adalah kerabat dekat Jadi tidak akan ada celah dalam rasionalitas Chen Ying San bertanya dengan sangatlah bingung Nona saya tidak begitu mengerti Mengapa anda mengatur Tuhan untuk bertemu Ye Chen? Awalnya masalah ini adalah dua set direncanakan Dan dua set rencana itu terlindung satu sesama lain Lainnya gangguan mengapa kamu mengambil inisiatif untuk mengangkat perisai Atau mengungkapkan identitas asli anda Ve Kessin mengelah nafas Masalah ini selalu terasa sulit dan rumit Bahkan jika anda ada dua rencana Itu mungkin tidak menjamin keberhasilan tentu Beri ketahu kakek Ye Chen sebelum pelelangan Tetapi juga untuk menambahkan rencana baru Mungkin dalam dua yang pertama setelah itu Semua rencana gagal Kakek bisa mendapatkan apa yang dia inginkan dari Ye Chen secara pribadi Oke Chan Chan mengangguk dan tak berdaya Dia tahu betul mengapa Ve Kessin sangatlah mementingkan masalah ini Saat ini Ve Kessin masih mudah Dan ayahnya tidak memiliki tempat dalam keluarga Ve Yang paling ditakuti Ve Kessin adalah Ayahnya pergi terlalu dini Karena itu kami hanya bisa menggantungkan harapan kami Kepada pil permajaan tersebut Pada saat ini seseorang rombongan mengetuk pintu Dan berkata Nona hotel telah Hotel telah mendesak untuk check out sekarang Mereka menuntut prosedur Check out harus diselesaikan sebelum jam 12 siang Oke Ve Kessin menjawab dan berkata Sekarang ayo kita pergi Ketika Ve Kessin keluar dari kamar Selain rombongannya Ada Kelly West Yang telah berada di China selama berhari-hari Kelly West telah tinggal di Istana Baginam akhir-akhir ini Tetapi hari ini dia juga harus pindah ke jiling internasional hotel Bersama Ve Kessin dan rombongannya Melihat Ve Kessin keluar Kelly West memanggil dengan hormat Nona Ve Ve Kessin menganggut dan berkata Kelly West Kamu harus tinggal di jiling selama beberapa hari lagi Dan menunggu sampai minggu ini selesai Sebelum kembali ke Amerika Kelly West setuju tanpa ragu-ragu dan berkata Nona Ve Nona Ve yang baik Nona Ve berkata dengan puas Nona Kelly Yakinlah setelah masalah ini selesai Saya tidak akan pernah memperlakukan Anda dengan buruk Kelly West tersenyum dan berkata Nona Ve Anda terlalu sopan merupakan kehormatan bagi saya Untuk mendapat Membantu Nona Ve Ve Kessin tersenyum sedikit menganggut dengan lembut dan berkata Ayo kita pergi dan periksa barang-barang kita Setelah itu rombongan meninggalkan area kamar tamu dan menuju ke lobby hotel Pada saat ini Chen Zekai baru saja mengirim Ye Chen keluar dari kantor dan keduanya berjalan cepat melintas aula Ve Kessin melihat Ye Chen sekilas adegan itu sama seperti ketika dia pertama kali melihat Ye Chen Kecuali bahwa Ye Chen datang dengan Chen Zekai pada waktu itu Dan kali ini mereka pergi bersama Melihat Ye Chen disini saat ini dia tidak terkejut sama sekali Meskipun dia juga tahu bahwa pelelangan pil permajaan akan segera dimulai Ye Chen segera Ye Chen sebagai pemilik pil tersebut dapat dikatakan sebagai bus terbesar di balik pelelangan ini Karena itu wajar Jika dia muncul di istana Buckingham saat ini Jadi Ve Kessin berteriak Tuang Ye Tuang Ye Ye Chen mendengar suara itu dan tahu bahwa itu adalah Ve Kessin tanpa melihat ke belakang Jadi dia berhenti berbalik untuk melihat Ve Kessin dan berkata sambil tersenyum Hah? Nona Fei Apa yang anda lakukan disini? Ve Kessin mengangkat tak bahu dan berkata dengan santanya Saya sedang bersiap untuk check out one Istana Buckingham tidak akan mengizinkan untuk memperbarui hari ini Jadi saya hanya bisa pindah ke hotel lain Ye Chen menganggup ringan dan bertanya Nona Fei seharusnya menemukan tempat tinggal bukan? Ve Kessin menganggup dan berkata Saya menemukannya di Jinling Di hotel internasional Jinling Ye Chen tersenyum dan berkata Hah? Itu bagus Lagipula dia memeriksa waktu dan berkata Nona Fei Saya punya sesuatu untuk dilakukan hari ini Jadi saya tidak akan memberitahu anda lebih banyak Ve Kessin berkata dengan sangatlah pengertian Tuan Ye silahkan jika anda memiliki Sesuatu untuk dilakukan hari ini Saat dia berkata Dia mengubah topik pembicaraan dan berkata Tuan Ye jika anda punya waktu di lain hari Saya mengundang anda untuk makan malam dengan curan Bagaimanapun semua orang sudah saling kenal Selama beberapa hari Banyak hal yang telah membantu oleh anda dan curan Terima kasih banyak Tuan Ketika Ye Chen mendengar ini Dia segera memutuskan bahwa Ve Kessin pasti memiliki sesuatu yang rumit Jadi Ye Chen tidak menolaknya secara langsung Tetapi menganggup dan tersenyum Oke tapi aku mungkin sibuk akhir-akhir ini Jadi mengapa tidak menunggu minggu-minggu depan Lelangan pil tersebut akan diadakan hari minggu Ye Chen sengaja mengatakan minggu-minggu depan Hanya untuk melihat bagaimana reaksi Ve Kessin Benar saja ketika Ve Kessin mendengar ini Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit cemas Dan bertanya ke dengan cepat Tuan Ye, saya mungkin meninggalkan jinling Sementara untuk sementara minggu depan Saya ingin tahu apakah tidak nyaman bagi anda Untuk membuat janji minggu ini Ye Chen menggidengkan kepalanya sedikit Dan berkata dengan nada meminta maaf Mohon maaf nona Saya mungkin benar-benar tidak dapat mengeluangkan Waktu beberapa hari ini Mengapa anda tidak menunggu saya kembali ke jinling lain kali Saya akan mengaturnya Mendengar ini Ve Kessin tahu bahwa Mengandalkan kemampuannya sendiri akan sulit Untuk mengajak Ye Chen makan malam sebelum pelelangan Akibatnya dia menggantungkan harapannya Kepada istri Ye Chen Yaitu Seocuran di dalam hatinya Berpikir untuk kembali dan bekerja keras lagi Melalui Seocuran Untuk melihat apakah dia ada perubahan menjadi lebih baik Jika tidak berhasil Biarkan Seocuran dan kakek bertemu dulu Setidaknya mereka bisa mendapat bantuan Jadi dia tersenyum dan berkata kepada Ye Chen Tuan Ye, karena anda sibuk baru-baru ini Saya tidak akan banyak mengganggu anda Mari kita buat janji setelah anda selesai kali ini Oke, Ye Chen mengangguk dan tersenyum dan berkata Nuna Ve, ada hal yang lain harus saya lakukan Mari saya akan pergi dulu Selamat tinggal Tuan Ye Melihat Ye Chen pergi Ve Kessin tidak berdaya Tetapi juga sedikit tidak mau Hanya ada beberapa hari terakhir dalam pelelangan ini Dia seperti seorang siswa yang akan menghadapi ujian akhir Tanggal ujian semakin dekat Dan dia tidak yakin Jadi dia hanya bisa melakukan semua yang dia bisa Dan mempersiapkan untuk lebih banyak sebelum ujian Jadi dia memandang Kelly West dan berkata Kelly, kamu telah bekerja keras untuk curan Jika kamu bisa Aku ingin dia berhutang budi padamu Aku tidak mengenalmu Apakah ada cara yang bagus? Kelly West berpikir sejenak dan berkata Nuna Ve, saya pikir curan dan Sangatlah terobsesi dengan desain saya Saya pikir saya dapat menemukan terobosan dari titik itu Kemudian dia berkata Saya mulai pada akhir bulan Dan saya diundang untuk mengadakan Kelas master desain grafis dan interior tahunan Di sekolah desain Road Eastland Saya dapat memberi curan tempat Ve Kessin tidak tahu banyak tentang bidang desain Jadi dia bertanya kepadanya Apakah kelas master ini setinggi emas? Kelly West mengatakan Selain saya, ada banyak desainer papan atas Di bidang desain di kelas master ini Mereka dapat dianggap sebagai tim profesional tingkat langit-langit Dan di bidang desain Oleh karena itu, di bidang desainer Itu mengandung banyak emas Atau levelnya lebih tinggi Dan kelas master ini biasanya Hanya untuk desainer muda yang telah berpartisipasi di dunia Dan memiliki rekor yang memenangkan penghargaan Dengan totalnya hanya 50 tempat Jadi itu sangatlah terbatas Setiap tahun setidaknya 5 aplikasi diterima dengan lebih dari 1000 orang Tingkat penerimaan kurang dari 1% Ve Kessin buru-buru bertanya Padanya, apakah menurut Anda curan tertarik dengan kelas master ini? Kelly West tersenyum sedikit dan berkata Saya pertama kali bertanya kepada saya Tentang kelas master secara pribadi Dia sangatlah mendambakan kelas master Tetapi dia juga tahu bahwa dia belum mencapai kriteria penerimaan untuk kelas master secara alami Saya yakin dia akan melakukannya Dan saya yakin dia akan menerimanya Dia sangatlah bersemangat Jika dia diberi kuota atau tiket Dan memberikannya pergi langsung ke Amerika Serikat Untuk berpartisipasi dalam kelas master satu bulan ke depan Nah itu ya Bab 3960 sampai 3967 Dimana Ve Kessin itu akan bermain api sama Ye Chen Bermain apinya itu bukan mengajak selingkuh ya Tapi dia ingin mencari masalah dengan Ye Chen Dengan mengundang curan Itu saya tebak Nanti ya Curan akan dipertemukan dengan kakek Ve Kessin Nah setelah itu Jika Ve Kessin dan kakeknya gagal mendapatkan pil permajaan itu di pelelangan Dia akan menemui curan Dan meminta secara pribadi Biar Ye Chen memberikan pil permajaan ke Ve Kessin melalui curan Nah itu nanti permasalahannya di curan kan selama ini tidak tahu Tentang Ye Chen sedang berbisnis tentang pil permajaan Pil weisan dan lain-lain Nah jika curan mengetahui itu Apakah Ye Chen dan curan akan bercerai atau gimana Ataukah Ve Kessin malah akan jatuh cinta terhadap Ye Chen Atau Ye Chen akan menemukan titik terang atas kematian kedua orangtuanya Anceng Ki dan ayahnya Ya Oke terima kasih sekian dulu dari saya Babi Tafiq Walidaya Wassalamualaikum Wr Wb Sebelum itu jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe Jangan lupa subscribe juga channel baru saya yaitu Bang Mimin Channel Ya Bye-bye Bye-bye